Assalamualaikum, hai semuanya Hari ini saya mau share rahasia bumbu nasi goreng kaki lima Sebenarnya bumbu yang digunakan itu sangat sederhana banget ya Hanya saja ada beberapa tips yang perlu kalian ketahui Nah langsung aja ke bahan-bahannya Di sini ada 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan 1 buah kemiri ukuran kecil Selanjutnya ini tips yang pertama yaitu cabai dan lombok yang digunakan itu harus digoreng setengah matang terlebih dahulu Nah gunakan secukupnya saja sesuai selera Jadi fungsi dari lombok dan cabai yang digoreng terlebih dahulu itu berdujuan agar nasi goreng yang dihasilkan itu tidak berbau langu atau berbau bumbu mentah Nah karena saya ini bikin porsi sedikit jadi saya menggunakan cobek untuk menghaluskannya Bagi teman-teman yang pengen punya stok bumbu nasi goreng Teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya Di sana itu saya menghaluskan bumbu menggunakan blender Jadi antara bumbu cabai dan bumbu putihnya itu dibikin terpisah Oh ya teman-teman bumbu ini tuh serbaguna banget ya Selain buat masak nasi goreng Bumbu ini juga layaknya bumbu abang nasi goreng kaki lima yang bisa dimasak untuk bikin mie goreng, bihun goreng, kue teo goreng dan lain-lainnya Resep ini tuh saya dapatkan langsung dari penjual nasi goreng kaki lima yang berada di pinggir jalan Nah lanjut ke bumbu pelengkap lainnya Disini sudah saya sediakan nasi porsi besar Kemudian ada bumbu halusnya Ada sayur dan telur Ini sayur yang saya gunakan ini sayur pokcoy Bisa diganti dengan sayur sawi atau daun bawang Dan ada juga bakso dan ini kecap Kemudian disini saya pakai garam dan kaldu bubuk Bisa juga pakai mecin ya Oke langkah pertama disini panaskan minyak secukupnya Kemudian goreng telur Orak arik Sampai setengah matang Selanjutnya telur di pinggirin dulu Kemudian masukkan bumbu halus yang tadi sudah dihaluskan ya Aduk-aduk terus bumbu sampai rata dan sampai tanap Oh ya teman-teman disini saya sudah masukkan bakso Tadi maaf tidak kerekam Tumis bumbu hingga harum ya Teman-teman harus ingat harus tanap Di bagian ini tuh memang membutuhkan waktu yang agak lama ya Karena disini saya menggunakan kompor biasa dan juga wajan biasa Tidak seperti abang-abang nasi goreng yang menggunakan wajan besar dan kompor besar Selanjutnya masukkan garam dan kaldu bubuk atau MSG Disini saya nggak punya MSG jadi saya pakai kaldu bubuk aja Selanjutnya masukkan nasi ke dalam wajan Kemudian diaduk-aduk sampai benar-benar rata Ingat ya gunakan wajan yang agak besar Supaya lebih gampang dalam mengaduknya Lanjut masukkan sayurnya Disini saya pakai sayur pokcoy Karena adanya itu Biasanya sih yang digunakan adalah daun bawang atau sayur sawi hijau Tapi nggak apa-apa ini tuh sesuai selera aja ya Nah untuk tips yang kedua Ini nasi goreng dipinggirin terlebih dahulu Kemudian masukkan kecap Jadi kecapnya itu jangan ditaruh di atas nasi Tapi di atas wajan langsung Dan biarkan sampai kecapnya itu mendidih seperti ini Gunanya itu supaya aroma kecapnya itu keluar Jadi nanti agak sedap gitu baunya Kalau kecapnya sudah mendidih seperti ini Lanjut diaduk sampai rata Oke ini sudah matang dan siap untuk disajikan Nah warnanya cantik banget kan Sangat menggugah selera Sampai jumpa Terima kasih telah menonton